Derajat ketakwaan Ini janji dari Allah SWT Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Maka akan mencapai derajat ketakwaan Dan kita tahu bahwasannya derajat manusia yang paling tinggi Tidak dinilai berdasarkan titelnya Gelarnya Sukunya Warna kulitnya Kekayaannya Ataupun yang lain tidak Tapi Kedudukan manusia bertingkat-tingkat Di hadapan Allah SWT Sesuai dengan kadar ketakwaannya Begitulah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat Hayat yang ke-13 Inna akramakum indaullah Atkoukum Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT Siapa dia? Dialah manusia yang paling bertakwa di antara kalian Dan Rasul juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Apa kata Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Beliau mengatakan Inna Allah Tetapi yang dilihat oleh Allah SWT adalah hati kalian dan amal-amal kalian Hadis sahih riwayat Imam Muslim Maka yang menjadi Ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah SWT adalah ketakwaannya Dan ketakwaan itulah Yang merupakan gol dari apa yang namanya Ibadah di puasa di bulan Ramadan Yang kemudian sungguh sangat tersembunyi Kalau misalnya ada di antara kita bawa minuman masuk ke kamar minum Mungkin manusia tidak bakal mengetahuinya Tapi kita tidak lakukan itu Kenapa? Karena kita tahu Allah SWT Maha mengetahui apa yang kita perbuat Kita tidak lakukan itu Kita berusaha menjaga diri kita dari semenjak terbit fajar Sampai tenggelam matahari Dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita Berupa makan, minum, atau yang lainnya Puasa Ramadan mendidik kepada kita keikhlasan Dan memang keikhlasan adalah salah satu dari dua hal Yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah Yang pertama ikhlas Dan yang kedua ibadah tersebut Dikerjakan Dengan tuntunan Ajaran Dari sisi Rasulullah SAW Yakni mengikuti sunnah Bahkan Rasulullah SAW Pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diruayatkan oleh imam muslim Dari sahabat Abu Sayyid al-Khudri Semoga Allah SWT Beridoi beliau Apa kata Rasul Mamin abdi Yasumu Yauman Fisa bilillah Ini Apa kata Rasulullah SAW Tidaklah seorang hamba Dia berpuasa Satu hari Di jalan Allah SWT Yakni ketika dia berpuasa Karena Allah SWT Untuk Allah SWT Dengan sebab Allah SWT Apa kata Rasulullah SAW Melainkan dengan sebab puasa tersebut Allah SWT Akan jauhkan wajahnya Dari api neraka jahannam Sejauh 70 tahun perjalanan Faedah puasa Yang disertai dengan rasa ikhlas Rasa ikhlas ini penting Bagi kita sebagai seorang muslim Pribadi Ataupun kita sebagai anggota keluarga Ataupun kita sebagai anggota masyarakat Beberapa waktu yang lalu Yakni kalau saya tidak salah Hari Selasa pekan kemarin Saya Mengisi sebuah tausiyah Di Masjid Al-Huda Cipinang kebembem Itu Saya ditanya Oleh salah seorang Dari jemaah Apakah seorang tua Yang telah menyekolahkan anaknya Yang telah menyekolahkan anaknya Sekian lama Amal usaha orang tuanya yang sekian tahun Terbatalkan dengan sebab ucapan tersebut Ini pertanyaan yang menggelitik Sekaligus juga terjadi secara nyata Orang tua tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anaknya Membesarkan anaknya Membesarkan anaknya Dan kepada kita keikhlasan Dan memperbaiki cara pandang kita ketika kita beramal Maksud saya adalah Seringkali kita beramal Seringkali kita beramal Yang kita lihat Adalah amal itu sendiri Tapi sering kita melupakan Kepada siapa atau untuk siapa kita beramal Ini perkara yang penting sekali Bagi diri saya pribadi atau untuk kita semua Kalau saya sebagai orang tua Membesarkan anak Menyekolahkannya Membiayainya Dan yang saya lihat adalah amal itu sendiri Maka tidak mustahil Ucapan Mana balas jasamu Itu akan terlontar Menuju ke sini Di pinggir jalan ramai Ada orang-orang yang Jualan makanan macam-macam Buat penganan Atau yang semisalnya Macet jalanan Yang hari-harinya tidak ada Dan juga orang-orang tidak mencari itu Tapi kenapa di bulan Ramadan Kok dicari makanan-makanan seperti itu Maka tidak heran Kalau di bulan Ramadan Tiba-tiba pengeluaran Bukannya semakin mengecil Bahkan semakin membengkak Karena apa? Karena kita mengusahakan Sesuatu yang biasanya di luar bulan Ramadan Tidak ada di meja makan kita Jadi sebenarnya Apa yang kita kerjakan Kau muslimin pada hari ini Kebanyakannya adalah Bukan Mengangkang hawa nafsu Tetapi memundurkan Hawa nafsu tersebut Dan nanti akan dilepaskan Bebas setelah Tenggelamnya matahari Dalam makna berbuka Bahkan Volumenya Kapasitasnya Kualitasnya Kuantitasnya Mereka tambah Kalau biasanya cukup Bagi mereka makan Apa adanya Di atas meja makan Maka pada bulan Ramadan ini Menjadi tidak cukup Dia beli kolek Dia beli es Dia beli gorengan Dia beli macam-macam Nanti pas maghrib Dia makan semua Maka yang awalnya Harusnya bulan Ramadan itu fungsinya Untuk mengekang hawa nafsu Ini bukan mengekang Tapi memundurkan Terbitnya malam Tenggelamnya matahari Dilepaskan hawa nafsu itu Bahkan dalam volume yang makin besar Lihat Empat tahun yang lalu saya lewat Di perempatan di sekitar klender Saya melihat ada sebuah pos terbesar Yakni perayaan Idul Fitri Tapi yang membuat saya tertegun Perayaan Idul Fitri Dilakukan di mana? Di Taman Impian Jaya Ancol Gelanggang Renang Dan kemudian penghiburnya Ini itu, ini itu, ini itu, ini itu Yang penontonnya Nonton di kolam renang itu Sambil berendam Na'udzubillah min zalik Ini sekitar empat tahun lalu Kalau saya enggak salah Lihat nanti apa yang ada Di televisi kita Sekitar malam takbiran Apa yang ada terjadi di sana Maka hawa nafsu itu dilepas lagi Bahkan mungkin dilepasnya Ditambah volumenya Kuantitasnya di Perbesar Maka enggak heran Kalau kualitas puasa kita Dari tahun ke tahun Ya kayak gini-gini aja Karena kita tidak mampu Memaknai puasa itu Fungsinya untuk Menahan diri Dari Hawa nafsu Ini hari Ahad Hari Kamis Maaf Hari Rabu kemarin Saya menceritakan Sebuah kisah Dua buah kisah Sebenarnya Tentang keberhasilan Rasulullah S.A.W. Dan para sahabat Jadi Wasa Ramadan itu Diwajibkan oleh Allah S.W.T Pada bulan Syaban Tahun kedua Di hari Senin Terakhir bulan tersebut Hari Senin itu Biasanya kalau enggak Empat lima Begitu ya Tapi jarang di bulan Di bulan Hijriah Hari itu Sampai lima Berulang itu jarang Maksudnya Senin sampai lima kali Jarang Biasanya hanya empat Wasa Ramadan itu Diwajibkan oleh Allah S.W.T Pada bulan Syaban Tahun kedua Hijriah Di hari Senin Terakhir di bulan tersebut Yakni Dua puluh hari Kemudian Allah S.W.T Takdirkan Sahabat Berserta Rasul S.W.T Bertemu dengan Pasukan Kafir Kureis Di momen Perang Badar Jadi Hanya kurang lebih Dua puluh hari Berselang Rasul Dan para sahabat Dihadatkan Dengan Pasukan Perang Badar Yang pada saat itu Rasul Dan para sahabat Tidak dipandang Bahkan dengan Dua mata Sekalipun oleh Orang-orang Kafir Tapi Allah S.W.T Berikan Kemenangan Kepada Rasul Yang dengan Sebab Kemenangan Tersebut Berubahlah Peta Perpolitikan Di Jaziratul Araf Secara khusus Yang nanti Akan membawa Efek kepada Seluruh Muka bumi Kalau misalnya Kita Wikir Di masjid Salah Wikir Cuman kita Menambah Satu Rokat lagi Mengenangkannya Jadi Maksudnya itu Untuk kita Ikut Wikir Lagi Saya Mulai Saya Gak Paham Gimana Gambarnya Gimana Jadi Jadi Imamnya Wikir Tiga Rakaat Anda Empat Begitu Oh Tidak Boleh Sesungguhnya Imam itu Dijadikan Untuk Diikuti Tidak Boleh Menyelisihi Imam Tidak Boleh Maksudnya Apa Kalau Kemudian Anda Mengikuti Imam Yakni Witir Tiga Kemudian Nanti Di malam Hari Mengerjakan Sholat Qiyamul Lail Maka Tinggalkan Witirnya Atau Kemudian Witir Yang Di Tarawehnya Anda Tinggalkan Nanti Di Nanti Mengikuti Witir Di Qiyamul Lail Karena Tidak Boleh Mengerjakan Dua Witir Pada Satu Malam Rasulullah Sallallahu Assalam Beliau Bersabda Tidak Ada Dua Witir Dalam Satu Malam Witir Itu Hanya Satu Kali Dalam Satu Malam Tidak Boleh Dua Kali Tidak Boleh Tidak Boleh Menyelisihi Imam Dengan Sengaja Sudah Barang Tentu Itu Kan Ya Mungkin Ada Lagi Pembayaran Vidya Kan Lagi Masa Menyusui Gimana Lagi Masa Menyusui Jadi Tidak Berpuasa Kadang Berpuasa Kadang Enggak Terus Itu Pembayaran Kalau Lagi Menyusui Itu Apa Harus Dibayar Setelah Puasa Atau Dibayar Vidya Dibayar Sudah Puasa Itu Maksud Dibayar Puasa Atau Bayar Vidya Saya Mengikuti Fatwanya Abdullah Bin Abbas Semoga Allah Subhan Wata Merida Bawasanya Seseorang Yang Meninggalkan Puasa Dengan Sebab Menyusui Maka Dia Membayar Vidya Saya Mengikuti Fatwanya Abdullah Bin Abbas Dan Telah Ma'ruf Memang Ada Khilaf Dalam Masalah Ini Khusus Bagi Wanita Yang Hamil Dan Menyusui Apakah Kodok Atau Vidya Atau Kodok Dan Vidya Sekaligus Ada Sebagian Ulama Bahkan Berpendapat Bagi Wanita Yang Hamil Menyusui Bayar Kodok Dan Vidya Sekaligus Tapi Saya Mengikuti Fatwanya Abdullah Bin Abbas Dan Ini Juga Dikuatkan Wanita Yang Menyusui Kalau Dia Meninggalkan Puasa Dengan Sebab Menyusuinya Maka Dia Membayar Vidya Tidak Kodok Juga Tidak Kodok Dan Vidya Vidya Saja Dan Sejumlah Hari Yang Ditinggalkan Ingat Lafat Sejumlah Hari Yang Ditinggalkan Ini Dapat Membayar Vidya Pada Hari Yang Belum Ditinggalkan Menjadikan Vidya Itu Tidak Sah Karena Kadang-kadang Ada Orang Yang Membayar Vidya Dia Dalam Tanda Kutip Jamaat Takdim Ini Salah Karena Hari Harinya Belum Dia Tinggalkan Walaupun Dia Punya Dugaan Kuat Dia Tidak Akan Berpuasa Selama Satu Bulan Penuh Tapi Ini Salah Karena Vidya Kata Syekal Bani Logiknya Kan Begitu Vidya Itu Sejumlah Hari Yang Telah Dia Tinggalkan Jadi Kalau Hari Yang Dia Tinggalkan Satu Vidya Satu Yang Dia Tinggalkan Dua Vidya Dua Kalau Kemudian Dia Di hari Kesepuluh Ramadan Dia Meninggalkan Sepuluh Hari Ya Sepuluh Hari Itu Dia Bayar Vidya Bisa Setiap Hari Dia Bayar Atau Dia Akhirkan Nanti Di Hari Terakhir Di Bulan Ramadan Dan Yang Paling Utama Adalah Pembayaran Vidya Di Percepat Karena Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Vidya Itu Adalah Wajiban Yang Bersifat For For Itu Artinya Dipercepat Bara Siapa Yang Menundanya Dia Berdosa Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Vidya Itu Wujbul For Wajiban Yang Harus Dipercepat Gak Boleh Diundurkan Waktunya Maka Kalau Bisa Dibayarkan Di Bulan Ramadan Itu Lebih Utama Datangnya Dari Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Adapun Kesalahan Datangnya Dari Diri Saya Beribadiyahullah Dan Rasul Berlepas Dari Kesalahan Saya Dan Saya Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Amal-amal Kita Ini Amal Baik Bertambah Iman Bertambah Ilmu Dan Bertambah Amal Soleh Dan Menjadikan Diri Kita Ini Menjadi Seorang Hamba Yang Bertakwa Di Sisinya Yang Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kesalahan Datangnya Dari Diri Saya Pribadi Allah Dan Rasul Berlepas Dari Kesalahan Saya Dan Saya Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Assalamualaikum Warahmatullahi